Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kesatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Comic Stories. Film ini bercerita mengenai kisah seorang gadis Korea yang sangat bahenol, di mana ia rela melakukan apapun demi pria yang sangat dicintainya. Bahkan, ia rela pura-pura tidur biar bisa digenjot oleh pria tersebut. Wah, pasti kalian sangat penasaran. Namun sebelum lanjut menuju alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan loncengnya juga agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Film dimulai dengan menunjukkan seorang wanita bernama Soyul, ia yang saat itu baru pulang kerja langsung memesan pizza dan ekstra sambal untuk makan malam. Setelah beberapa saat menunggu, pesanannya pun akhirnya tiba, dan terlihat ada memang kurir bernama Kwoni datang mengantar makanan tersebut. Setelah diperhatikan, nampaknya tukang paket itu seperti tidak asing bagi Soyul. Ia pun langsung mengambil sebuah foto di dalam lemari dan mencocokannya. Benar saja, ternyata pria itu adalah teman masa SMA Soyul yang pernah ia taksir. Si Soyul pun berinisiatif untuk mengajaknya mampir dulu, namun Kwoni menolak karena ia masih harus bekerja. Setelah pertemuan itu, Soyul pun kembali terbayang-bayang dengan wajah Kwoni. Hingga karena sudah tidak tahan lagi, ia pun memberanikan diri untuk menelponnya. Saat itu, Soyul pun mengajak Kwoni untuk bertemu, dengan alasan untuk bersilaturahmi setelah mereka lama berpisah. Padahal diam-diam, ia masih naksir sama si Kwoni. Singkat cerita, malam minggu pun tiba, dan mereka benar-benar bertemu. Pada saat itu, mereka pun memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran. Dari sini dapat kita lihat, selain ganteng, Kwoni juga sangat gentleman. Ia memperlakukan Soyul dengan sangat istimewa yang membuat Soyul semakin tergila-gila kepadanya. Bahkan, saking tergila-gilanya, Soyul rela membayar biaya makan itu demi mendapat perhatian dari Kwoni. Sejak saat itu, Soyul pun selalu memesan pizza setiap hari, agar ia bisa punya alasan untuk bertemu dengan Kwoni. Sambil berharap, semakin sering mereka bertemu, pelan-pelan Kwoni juga dapat membuka hati untuknya. Suatu hari, saat baru selesai mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Namun, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Saking cintanya, wajah Kwoni bahkan selalu terbayang dalam mimpi Soyul. Tiba-tiba terdengar lagi suara bel. Soyul pun sedikit bingung, jangan-jangan ini masih mimpi. Namun, saat dibuka, Kwoni benar-benar datang ke rumahnya. Hal ini pun membuat Soyul sangat bahagia, karena kedatangan Kwoni itu bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Ternyata, Kwoni datang untuk membalas kebaikan Soyul yang beberapa hari lalu mentraktirnya. Mereka pun saat itu menghabiskan waktu bersama sambil nonton dan bercerita. Melihat adegan traumatis di film, Soyul tiba-tiba teringat dengan mimpi indahnya, dan mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Kwoni. Namun, Kwoni yang kurang peka pun malah benar-benar mengajak Soyul makan ramen bersama, dan hal ini membuat Soyul sedikit kesal. Namun, tak mau menyerah begitu saja, Soyul pun melancarkan jurus keduanya. Ia pura-pura mengantuk dan tidur di pangkuan Kwoni. Kwoni pun saat itu yang tak sengaja melihat pemandangan gudung yang begitu indah sedikit menarik nafasnya. Namun, setelah membaringkan Soyul, karena takut terjadi hal-hal yang kalian inginkan, Kwoni pun memutuskan untuk segera pulang. Saat itu, Soyul langsung menyusul Kwoni. Namun, belum juga sampai, Kwoni tiba-tiba menghentikan langkahnya. Setelah melihat tulisan di dompetnya, ia pun memutuskan untuk kembali lagi, dan sontak Soyul pun langsung bergegas masuk, pura-pura tidur kembali. Kwoni yang melihat Soyul masih tertidur lelap dan berkeringat, berinisiatif untuk membantu membereskan rumah Soyul. Dan hal ini pun lagi-lagi membuat Soyul semakin jatuh cinta kepadanya. Saat Kwoni sibuk, Soyul pun mengendap-endap untuk memeriksa apakah stok alat kontrasepsinya masih ada. Untuk jaga-jaga, siapa tahu sebentar lagi kenikmatan akan datang. Namun sayangnya, ternyata alat itu sudah habis. Ia pun lalu pura-pura tidur lagi. Tak lama kemudian setelah pekerjaan selesai, Kwoni berniat untuk mandi. Saat itulah Soyul pun memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia langsung bangun dan pergi ke Indomaret untuk membeli alat kontrasepsi. Karena terburu-buru, Soyul pun lupa. Ia yang sebelumnya tidur di atas sofa, malah kini tidur di atas kasur. Yang membuat Kwoni pada saat itu sedikit bingung kenapa ia tiba-tiba bisa berpindah. Setelah diperhatikan, Kwoni melihat tubuh Soyul semakin dipenuhi butiran keringat yang membuatnya semakin mempesona. Namun saat mulai disentuh-sentuh, ia pun sadar kalau Soyul ternyata pada saat itu sedang berpura-pura tidur. Akhirnya setelah itu, Kwoni pun memilih untuk menginap. Dan ia mengatakan, jika pas SMA, ia juga mencintai Soyul. Namun surat balasan itu tidak sempat ia berikan dan hanya disimpan di dompetnya saja hingga saat ini. Saat prosesi cocok tanam akan dimulai, Kwoni malah ngerem karena ia lupa membawa alat bengaman. Saat itulah, Soyul pun pura-pura luguh dan mencari-cari barang yang sebelumnya sudah ia siapkan. Lalu setelah itu, hal yang kalian tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Kesokan paginya, Kwoni mengucapkan terima kasih atas pelayanan Soyul yang sangat luar biasa dan mereka pun pada saat itu berpisah dengan keadaan yang cukup janggung. Lalu beberapa hari kemudian, mereka baru bertemu lagi dan terlihat hubungan mereka benar-benar sangat janggung. Akhirnya setelah itu, mereka berdua pun Kenny tinggal bersama dan mereka kini berbacaran. Lalu setelah itu, selesai. Terima kasih telah menonton!